Halo 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 Hai Halo kembali lagi bersama Maju Pilis disini selamat datang di kontennya Maju Pilis ya sekarang saatnya kita mengemudi kembali dan sepertinya aku mau ngambil job Oke kita pakai headsetnya biar bisa denger suara gamenya Oke gimana habis foto rambut itu cakep-cakep lah Oke bentar kita lihat ada job yang yang bagusnya di sekitar kita nih aku enggak nyari job yang aneh-aneh cari job yang jaraknya nggak jauh-jauh ada satu tuh ada satu job yang jarak lain lebih deket lagi aja ini apa yang tadi ya lumayan ya ada yang jauh-jauh di sini jobnya hmm ini nih menarik nih nganterin doa udah pernah tapi kita nyari yang nganterin yang belum pernah gitu ini aja deh tayang tadi yang pertama kayaknya menarik mana ya ini ini aja deh continue Oke kita mainkan American truck simulatornya BTW selamat datang semuanya yang mau nonton kontennya Maju Pilis Terima kasih sudah mau mampir nih suaranya keras banget ntar Makasih udah mau mampir di kontennya Maju Pilis semoga kalian bisa enjoy ya untuk yang baru-baru datang Oke dan juga ini lagi ya sampai sekarang masih nyoba-nyoba OBS belum nemu settingan yang pas karena apa kita tidak bisa lihat tutorial di YouTube tidak ada aksesnya internet jadi aku masih nyoba sekarang kan biasanya kemarin-kemarin tuh aku record itu aku pilih yang hasilnya adalah mp4 nah sekarang aku mau nyoba nih record tapi pilih yang hasilnya adalah mkv apakah lebih bagus mkv atau mp4 masalahnya setau kalau aku pakai mkv itu aku nggak bisa ngedit langsung di Premiere Pro karena apa karena harus Premiere Pro maunya ngedit yang mp4 atau aku yang enggak petek aja nih soalnya di Premiere Pro yang aku punya nih kalau pakai format mkv dia tidak mau detek harus di reformat lagi kita kita ganti formatnya ke mp4 tapi nggak apa-apa lah kita coba kalau misalnya hasilnya mkv ini bagus ya better hasil mkv terus tak reformat aja ke mp4 baru di edit-edit ya guys ya tapi kalau misalnya hasilnya hasilnya mkv sama mp4 nggak beda jauh ya paling aku tetap pakai formatnya mp4 karena ya biar bisa langsung edit aja nggak usah di ini lagi dirubah-rubah lagi formatnya dari mkv mp4 dan sebagainya Hai jadi gitu ya kita coba-coba dulu mana yang lebih bagus itu yang kita coba btw kok dimonitor satu rasanya kuning ya Oh lupa monitor satunya masih tak setting ini ya tar rasanya monitor yang ini kuning banget udah biarlah kalau ngerasa kuning nggak apa-apa kita lanjut aja gameplaynya kita lagi menuju tempat pengambilan job jadi dari tadi ternyata kita belum mengambil job btw kalau misalnya kalian ada sepuh-sepuh masalah OBS bisa bantu aku nanti ya di kolom komentar untuk settingan record yang paling pas itu berapa-berapa apa-apa mungkin bisa tak cobanya nanti karena dari kemarinnya aku masih nyoba-nyoba pengen lihat tutorial YouTube biar langsung bagus gitu enggak bisa karena enggak adanya akses internet tempatku ya ya kalau ada akses internet juga aku enggak enggak record gak record streaming doang yang males record kudu ngedit lagi ngedit lagi tapi paling-paling ini hasil rekodanku juga enggak tak edit langsung di upload aja nah jadi sekarang lagi nyoba yang format mkv sepatau ya semoga aja yang format mkv hasilnya enggak patah-patah problemku bukan karena hasilnya jelek tapi patah-patah aja gitu loh soalnya kalau hasil udah kayaknya udah bagus deh hasilnya kita lihat aja nanti hasilnya kalau misalnya hasilnya bagus ya syukurlah tapi kok kayaknya resolusinya turun ya ini ada yang ada yang salah kah resolusi gamenya apakah turun bentar-bentar setting grafik enggak kok enggak ada yang turun enggak ada kita naikin aja deh rata kanan lah bodo amat tuh kok tiba-tiba punggungku gatel banget udah lah kita lanjut sama siapa tahu ada settingan yang lebih bagus gitu di nvidia kontrol panelnya mungkin bisa bantu-bantu aku kayak kemarin kan aku baru bisa apa namanya main ATS American truck simulatornya bisa lancar gara-gara setting fisik X nya tuh setting fisik X nya diatur ke ini di nvidia kontrol panel diatur baru ke GPU nah siapa tahu ada settingan-settingan yang harus yang direkomendasikan lagi yang bisa tak setting-setting supaya lebih bagus lagi konten kita kedepannya ya btw kalian lebih suka maju pilih itu konten kayak gini tapi nggak diedit hehehe maju pilih males ngedit atau kalian lebih suka maju pilih yang streaming aja nggak usah konten Bang streaming aja Bang nggak usah konten-kontenan buat apa konten streaming nomor satu katanya gitu Oke kalau kalian gitu nanti aku streaming aja tapi kalau kalian bilang better konten atau konten saat streaming aja Bang sebisanya Oke waduh kita sabar sabar-sabar bisa diganti ya ganti warna truck doang aku pengen warna trucknya yang mencolok yah kuning aja confirm take job continue Hai truknya dimana Oh di belakang sana on belakang sana yaudah Ayo kita ambil truknya dulu jadi truk menarik truk yang mana truk itu sedang menarik truk yang mana truk yang sedang menarik truk itu juga menarik truk lainnya tuh definisinya keren kan ada tiga truk soalnya empat sama at Hai Duh nyangsa nggak Ayo nabrak dong Masa belum apa-apa udah nabrak Merah tiga dulu bentar Supaya bisa Aduh Lurus Oke Kembali ke kamera 2 Yuk kita lanjutkan perjalanan kita Mengantarkan truck yang menana Truck yang kita antarkan ini ditarik oleh truck Yang mana truck yang ditarik oleh truck ini Sedang menarik truck lainnya Truck lainnya yang ditarik oleh truck ini Juga menarik truck lainnya lagi Sehingga truck saling menarik truck dengan truck lain Jejer 4 Tuh 1,2,3,4 Jejer 4 Eh harusnya belok sini Bisa Pura-pura Bisa ini bisa ini Bisa Nah iyalah Gak jadi lewat kan Bisa kok Kenapa gak Aduh Gunggungku gatel banget Rasanya tiba-tiba Terlalu banyak duduk Terlalu banyak sender lebih tepatnya Nah Gimana rasanya truck menarik oleh truck Yang mana truck tersebut ditarik oleh truck lainnya Ya gitulah Ribet amat bahan penjelasannya Terus gimana penjelasannya Truck saling menarik 3 deret Nah Entahlah kayak gitu Nah Sambil mencoba-coba rekotern kali ini kan Kita pake mode MKV MKV Saya patah wasilnya bagus Tidak patah-patah Kan aku lebih seneng Tapi kalau masih patah-patah ya sudahlah Mau gimana lagi Ini tapi sepuh-sepuh Youtube mungkin bisa membantu saya For apa untuk settingan OBS Paling mantep settingnya kayak gimana Supaya hasil rekotannya bisa bagus ya Ya gitulah Namanya orang gak paham Dan gak bisa ada yang ngasih tau Karena tidak ada internet Jadi gak bisa cari tau juga Andaikan ada internet tuh udah tak cari tau tuh Biar rekotanku udah bagus dari kemarin Jadi mungkin rekotannya mulai memperbaiki Memperbaiki semakin baik Secara bertahap ya guys ya Perlahan-lahan tak ganti sedikit demi sedikit Sambil nyoba-nyoba Oh ini lebih bagus Oh ini lebih bagus Sambil setting-setting mana yang lebih pas Mana yang gak pas Gitu settingannya ya guys ya Sabar kita matikan spionnya Aduh salah F3 ya matiin Oh F2 Matiin spionnya Nggak butuh Apa itu spion Menutupi pemandangan Selain setting-setting OBS Mungkin ada lagi Edit-edit Adobe yang masih pengen Cari tau Misalnya mau nyari tau pun Aduh Lihat tutorial Tutorial di Youtube itu Susah Susah Dapetin akses internetnya Aduh Kapan akses internet kembali normal Aku udah gabut Aku butuh akses internet Ayolah Merah oke Yang bener dong Kalau punya akses internet Jangan begini dong Masa tiap tahun Ada aja Sekali dua kali Tahun ini baru ganti tahun Udah ada akses internet hilang Apa itu di pinggir jalan Nggak tau apa itu Truk bagi Truk gak apa Kayaknya mobil yang bisa kemah Itu apa Nama mobil yang bisa kemah Ya begitulah Dan apakah kita bisa 8 menit Bisa sampai tujuan Masih 200 km lagi Dan ini aku mau Degaspol Remblom Mungkin konten berikutnya Kalau kita main American Truck Simulator Cari jalur lain deh Nggak usah cari jalur Tol deh Habis ini kita nanti Ncoba jalur Selain jalur tol Kalau ada Settingnya nanti Biar nggak pilih jalur tol Ini kan aku ngikutin GPS doang nih Oh disuruh ini Berat Di mana settingan tempat berat Ah udah lah Nggak usah lah Oh di kanan itu Mudah terlanjur lurus Jadi ya sudah lah Itu truck truck Pada ke kanan semua Ditanya yang Nggak nurut peraturan 14 selalu lurus Oh di depan Ada juga truck Yang tidak Berarti nggak semua truck Yang dihitung beratnya Tujuannya truck truck Dihitung berat itu Supaya nggak ngerusak jalan sih Kalau misalnya beratnya Ngelebih kapasitas Nggak boleh lewat Biasanya Suruh keluar tol Karena ngerusak jalan kan Makanya banyak jalan-jalan retak Jalan-jalan lubang itu kan Gara-gara ini Kendaraan berat Kendaraan berat ini Terlalu berat Jalannya tidak mampu Menahan bombootnya Makanya jalannya tidak rata Jadinya Pertamanya tidak rata dulu Jalan tidak rata Tidak rata Terus Akhirnya hujan Kalau hujan ada Jalan tidak rata Kan akhirnya menggenang Nah menggenang itu yang bikin Cepat Rusak jalan Akhirnya berlubang Makanya kenapa Truck-truck itu Dilarang lewat Di tengah-tengah kota Kalau dulu Aku di Jawa itu Lebih tepatnya di Malang Itu nggak ada truck Yang lewat tengah kota Makanya jalan di Malang itu bagus Tidak ada truck-truck Yang boleh lewat Jalan tengah kota Biar apa? Biar Biarin Biar apa? Biarin Biar nggak ngerusak Jalan yang ada di kota Jadi ada jalur sendiri Khusus buat truck Yang nggak boleh dilewatin Adalah jalur-jalur Yang khusus Kendaraan pribadi Sama kendaraan Kecil-kecil aja Jadi truck-truck Nggak boleh lewat Jalur tengah kota Kalau di Malang itu Nah Jalur-jalur yang khusus Buat truck Kalau di Malang Itu jalurnya rusak Banyak lubangnya Banyak jalan bergelombangnya Ya itu Karena kendaraan berat Yang lewat-lewat situ Jadi jalurnya nggak Nggak bagus Bukan karena jalannya jelek Karena yang lewatin adalah Kendaraan-kendaraan berat Begitu Tapi buktinya Kalau pas yang di tengah-tengah kota Bisa bagus jalannya Karena itu Nggak dilewati kendaraan-kendaraan berat Jadi pengaruhnya ditimbang Kendaraan-kendaraan berat ini Agar tahu Bobotnya kendaraan ini Ngerusak jalur Apa nggak Kalau terlalu berat Kan ngerusak jalur Tapi Nah apalagi jalurnya Kayak digantung-gantung gini Kayak jembatan gantung Kayak gini Bukan gantung sih Melayang ya Jembatan melayang-layang Kayak gini Kalau misalnya Nggak kuat jalannya Jatuh dong Trucknya ke bawah Oh kita lewat Jalur-jalur yang keren sih Bagus Aku Kalau dunia nyata Belum pernah lihat Jalan-jalan yang melayang-melayang Kayak gini Kecuali di Surabaya Tapi Surabaya Nggak terlalu banyak Kalau di Malang Nggak ada kah Iya di Malang Nggak ada jalan-jalan melayang Kayak gini Apalagi sekarang Di tempatku di Merauke Lebih nggak ada lagi Jalan-jalan kayak gini Jalan-jalan bentuk Aneh-aneh itu Di Merauke Nggak ada Orang kalau disini Namanya macet itu Adalah sesuatu yang Aneh Karena disini Jarang sekali Orang-orang sini tuh Bahkan lampu merah Yang cuma 2-3 mobil Mereka udah katakan Itu macet Saking nggak ada macet Disini Saking sepinya Kecilnya kota ini Sehingga Yang namanya macet itu Nggak ada Lampu merah Yang ada 3-4 mobil Mereka udah katakan Macet Gimana kabarnya yang Waktu aku di Jawa Apalagi yang kayak di Jakarta itu Mereka mungkin udah capek Duluan itu Karena Tidak pernah merasakan Macet mereka disini Kalau di Jawa kan sering tuh Merasakan macet Kalau di Papua Kalau di Jayapura sering Aku di Jayapura sering macet Jayapura tuh udah padat Tapi kalau di Mereka ini Bener-bener Orang-orangnya Masih dikit Masih sepi Jadi jarang sekali Namanya macet Wah kita lewat Jumbatan di atas laut Keren Wih ada kapal tuh Tuh 13 kilo lagi Kita sampai tujuan Tidak terasa Bang aku mau ke kanan Bang Oke bisa Hampir aja gak bisa Habis itu belok kiri Lampu merah Bablas aja aku Udah terlanjut Anjay Keren Kayak kereta rasanya Punya Empat gerbong Padahal punya Empat kepala Ini Truck Ini aku bingungnya ya Kalau truck diantar model gini Otomatis kan Bannya ini Ban trucknya kan Nyentuh tanah nih Yang belakang tuh Nyentuh tanah bannya tuh Apakah Bannya sudah berkurang Nanti sampai tujuan Bannya diganti baru Atau dikasih Ban yang sudah terpakai Seperti ini Soalnya kan Pembelinya merasa rugi gak sih Masa beli mobil Tapi bannya udah habis Gara-gara diantar-antar Kayak gini kan Bannya udah habis duluan Penasaran aku Kalau model pengantarannya Yang kayak gini Bisa belok kasih Buka dong portalnya Nah dibuka Oh kita kemana ini Pelabuhan Iya kita ke pelabuhan Berarti kita nganterin Truck-trucknya ke pelabuhan Mau diantar ke negara lain Ini truck-trucknya Kenapa jadi ular Gini rasanya Wow Nah tuh Tujuannya disitu Pelan-pelan Kamera 3 Kita lurusin dari sekarang Siapa tau bisa luruskan Lah gak lurus Ais Aku tau caranya Pencet 0 Gak ada yang liat ya Gak ada yang liat Udah lurus kan Nah yaudah lurus Habis itu T Oke makasih semuanya Yang udah mau mampir Menyempat-nyempatkan Waktunya Nonton kontennya Maju Pilis Makasih semuanya Tadi gak ada yang liat Aman Sampai ketemu Di konten Maju Pilis Berikutnya Babay babay Ciao Ciao